Selamat datang dan selamat menonton Maslar Service Channel Kali ini menyajikan Fungsi dan prinsip kerja Dioda Faraktor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih diberikan kesehatan Sehingga dapat berjumpa lagi dengan Maslar Service Kali ini akan membahas mengenai Fungsi dan prinsip kerja Dioda Faraktor Pada video yang dulu telah dibahas Yaitu jenis-jenis Dioda Dan salah satunya adalah Dioda Faraktor Nanti kita upas mengenai Dioda Faraktor ini Bagaimana bentuknya Dan bagaimana simbolnya Terus apa fungsinya Bagaimana prinsip kerjanya Kita upas pada video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, share Semoga video ini Bermanfaat bagi sahabat-sahabat saya Selamat menyimak Oke sahabat Di tampilan adalah bentuk dari Dioda Faraktor Dioda Faraktor Itu adalah Dioda yang mempunyai sifat kapasitas berubah-ubah Sesuai dengan tegangan yang diberikannya Sesuai dengan sifatnya Dioda Faraktor ini juga disebut Dioda Kapasitas Variable Atau Varitab Dioda Variable Kapasitas Dioda Dioda Faraktor pada umumnya digunakan Pada rangkaian Yang berkaitan dengan Frekuensi Seperti pada rangkaian VCO Atau Voltage Control Oscilator Kemudian VFO Variable Frekuensi Oscilator RL Filter Atau Tapes Frekuensi Ratio PLL Oscilator Yaitu Pace Locate Loop Oscilator Kemudian Digunakan juga pada Tuner Radio dan Tuner Televisi Rangkaian-rangkaian yang saya cekukan tadi Bisa dikenukan pada perangkat-perangkat elektronika Seperti Ponsel, Radio Penerima, Radio Pemancar dan Televisi Rangkaian-rangkaian tadi Mungkin akan kita bahas pada video-video yang berikutnya Ini Ini adalah Simbol dari Dioda Faraktor Seperti Simbol Dioda Rectifier Tapi pada bagian Kathodanya Itu Berupa Simbol Kapasitor Dalam Dalam Penggunaannya Terminal Kathoda Dioda Faraktor Akan dihukumkan Dengan Tegangan Positif Atau Plus Sedangkan Terminal Anodanya Dihukumkan Ketegangan Negatif Atau Min Jika Terjadi Perubahan Beda Potensial Diantara Terminal Kathoda Dan Anoda Yang Melebih Breakdown Atau Tegangan Tembus Dioda Faraktor Maka Daerah Deplasi Pada Sambungan Semi-conditor Tipe P dan Tipe N Dalam Dioda Faraktor Akan Terjadi Perubahan Lebar Semakin Tinggi Tegangan Terbalik Atau Reverse Yang Diberikan Pada Dioda Faraktor Semakin Lebar Pula Daerah Deplasi Pada Sambungan Semi-konduktor Terput Yang Mengakibatkan Semakin Rendahnya Nilai Kapasitansi Sebaliknya Jika Dioda Faraktor Menerima Tegangan Terbalik Atau Reverse Bias Yang Rendah Maka Deplasi Akan Menyempit Sehingga Nilai Kapasitansi Menjadi Lebih Tinggi Lebih Jelasnya Dapat Dilihat Pada Grafik Yang Saya Tampilkan Tersebut Bisa Dikatakan Kapasitansinya Berbanding Terbalik Dengan Tegangan Dalam Memilih Dioda Faraktor Atau Varicate Beberapa Spesifikasi Dioda Faraktor Yang Harus Diperhatikan Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Yaitu Minimum Voltage Breedown Atau Tegangan Tembusnya Contohnya 12V 14V Kemudian 25V Atau 30V Kemudian Power Dissipation Contohnya 225 MW 300 MW 330 MW Yang Berikutnya Yaitu Nominal Kapasitansi Dioda Faraktor Contohnya 2,8 Bk 22 Bk 33 Bk 47 Bk 100 Bk Kemudian Adalah Maksimum Bk Contohnya 4 MW 300 MW 500 MW Atau 1 Ampere Berbagai Jenis Dioda Faraktor Yang Tersedia Di Pasaran Antara Lain Dioda Faraktor Hybrid Uproot Uproot Dan Gallium Arsenide Demikian Video kali ini Mengenai Dioda Faraktor Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wb 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 Terima kasih.